Pengen dapet rumah gratis di Jepang? Yuk simak caranya. Saat ini di Jepang terdapat lebih dari 8 juta rumah kosong yang dikenal sebagai Akiya. Penurunan jumlah kelahiran, penuaan populasi, dan tren urbanisasi menjadi faktor utamanya. Dengan lebih sedikit bayi yang lahir, lebih banyak warga lanjut usia, dan kaum muda yang berpindah ke kota besar untuk mencari kerja, menyebabkan rumah-rumah ini ditinggalkan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah lokal melakukan berbagai upaya untuk merevitalisasi Akiya agar bisa menjadi rumah bagi generasi baru. Salah satu program yang dilakukan adalah membagikan rumah-rumah ini secara gratis atau menjualnya dengan harga yang sangat murah. Apakah warga asing bisa mendapatkan rumah Akiya ini? Jawabannya, ya, tidak ada larangan hukum terhadap kepemilikan properti oleh warga negara asing di Jepang, namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, hak milik tanah. Warga asing dapat memiliki hak milik atas bangunan, tapi tanahnya tetap berstatus sewa. Kedua, perizinan dan regulasi. Warga asing harus mematuhi regulasi setempat, termasuk pembatasan tertentu terkait dengan penggunaan properti atau renovasi yang dibutuhkan. Ketiga, pajak dan biaya. Pembeli asing wajib membayar pajak properti, biaya transaksi, dan biaya lain yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan properti. Keempat, komitmen terhadap komunitas. Pemerintah lokal mengharapkan pemilik baru untuk berkontribusi terhadap komunitas lokal, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau mempertahankan aspek budaya daerah. Secara keseluruhan, meskipun warga asing bisa membeli dan memiliki rumah akiya di Jepang, prosesnya mungkin memerlukan waktu, usaha, dan sumber daya yang lebih dibandingkan dengan warga negara lokal. Tertarik? Like dan follow untuk lebih banyak info menarik tentang Jepang.